Oh subhanallah teman-teman ini mobil apa ini Mercedes ya Tuh kan guys di parkirnya deket ini guys deket apa selokan gitu ya guys ya Itu orang-orang Malaysia itu lebih mengutamakan ya istilahnya ibadahnya Daripada parkir mobil mewahnya di tempat yang aman gitu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Camujib gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Oke ini gimana nih kabar teman-teman semua sehat kan Alhamdulillah yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Orang Malaysia kaya banget katanya Sampai terheran-heran melihat mobil mewah ini guys ya Jadi mobil mewah itu di Malaysia itu gak ditaruh di tempat-tempat khusus gitu ya guys ya Ditaruh di ya di emperan gitu aja ataupun di tempat-tempat deket selokan gitu ya guys ya Itu saking kayaknya orang Malaysia kayaknya Mungkin parkirnya aja disitu ya guys ya Ini sebuah video yang sangat-sangat menarik dan informatif sekali bagi kita semua ya guys ya Ini daripada channel Mas Farhan guys ya Langsung saja kita akan simak video dan informasi yang ada di dalam video ini guys ya Jom kita tengok videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Parking keretanya banyak teman-teman dan rapi ya Sini Mas Farhan akan kasih tunjuk Kalau sudah solat jumat di Malaysia Rame banget teman-teman Seperti apa keseluruhannya videonya Ikuti seterusnya teman-teman Jangan di skip Tonton sampai habis Let's go Wow itu teman-teman Lihat ya Parkingan keretanya di Tempat solat jumat di Malaysia Wow Itu mobil bagus-bagus itu ya Dipanesin gitu ya Itu teman-teman lihat ya Masjidnya disana Itu masjidnya teman-teman Nah itu Itu teman-teman Oke Dan disini pastinya bersih ya teman-teman Ini rapi banget Bersih lah juga rapi Oh itu teman-teman Itu peduh banget ya Ini sih ya Lihat ya teman-teman Rapi banget ini Juga rumput-rumputnya ini Dipotong ya teman-teman Kayaknya satu minggu satu kali itu dipotong Rapi banget ini Itu ada pokok-pokok disini Masih sejuk ya Meskipun kota gitu Wow lihat teman-teman ini Oh Mobil Fosor teman-teman ini Cantik banget nih Oh my god Ini gak diparkir ya Gak ada orang yang parkir gitu ya Gak dijaga gitu ya Padahal mobil-mobil bagus kayak gini Gak sayang gitu Gak dihujanin gitu ya Dipanesin gitu Itu banyak teman-teman Kan ceritanya solat jumat gitu kan Ya kan Gak mungkin lah Maksudnya Gak diparkir disitu terus Menerus-menerus kah Iya gak sih guys Banyak banget Dan disana teman-teman Kalau Di Malaysia ada juga orang jualan ya Nanti kalau balik Solat jumat Kalau haus Disana boleh beli minuman Dan harganya pasti berbaloi juga teman-teman Untuk bersedekah juga gitu ya Murah daripada yang lain gitu ya teman-teman Oke teman-teman let's go Kita pergi ke solat jumatnya teman-teman Nanti takut kehabisan ini teman-teman Oke let's go Kita tak jalan ya teman-teman Untuk menuju masjidnya Masjidnya disana teman-teman Subhanallah Subhanallah teman-teman Ini mobil apa ini? Mercedes ya Wow Dipartikan gini aja ya teman-teman Wow Ini masih menggilap ini teman-teman Dihujanin dipanesin gitu ya Eh dipanesin Ini trik mentah hari teman-teman Panas banget Lihat ya teman-teman Ini panas banget ini Parkingnya teman-teman penuh Memang banyak yang mengatakan di Malaysia itu Lebih banyak keretanya atau mobilnya Daripada manusianya gitu ya teman-teman Dalam satu keluarga Ada yang punya tiga kereta macam itu ya Oke Wah lihat teman-teman ini Sepedanya juga dipanesin gitu aja teman-teman Ini sepeda ninja teman-teman Dan disini teman-teman Di dalam masjidnya teman-teman Banyak yang kemarin menghubungkan Banyak orang bangga gitu Disini sedikit lah teman-teman Orang bangga Kebanyakan orang bangga disini teman-teman Semoga sayang gitu Asingnya sedikit lah Sepedanya juga banyak teman-teman Kalau surat Jumat Sudah mulai solatnya Penuh ya guys ya Sudah balik teman-teman Sudah balik ya Ini Kalau di parkiran di Malaysia teman-teman Ini Kalau di Malaysia memang banyak motor-motor klasik ya teman-teman Motor-motor yang dulu itu ada ya teman-teman Fario juga ada di Malaysia Banyak juga ya motor-motor klasik di Malaysia Ini kalau di Indonesia juga terimpek ya teman-teman Murah daripada yang lain Tempat jualan Seperti macam biasanya gitu ya teman-teman Wah itu lihat teman-teman Sudah banyak orang yang balik ya teman-teman Mas Farhan cepat-cepat balik Karena Mas Farhan mau cepat-cepat sholat Oh iya mau cepat-cepat sholat Mau cepat-cepat kerja juga teman-teman Ini Mas Farhan cuma rehat Saja teman-teman Nah ini teman-teman rapi ya Nah itu lihat teman-teman Itu banyak banget mobilnya disini teman Keretanya banyak banget Daripada orangnya ya teman-teman Ya satu orang satu kereta Indonesia sama Malaysia itu Beda banget ya teman-teman Beda banget Kalau di Indonesia banyak-an motonya Kalau di Malaysia banyak-an mobilnya gitu ya teman-teman Banyak mobilnya Wow itu teman-teman Banyak banget Tapi yang di Mas Farhan yang heran itu disini Mobil bagus-bagus itu Diparkir di Kasian itu ya Dia kasih panas-panas in trik matahari gitu ya Gak sayang gitu-gitu ya Kalau di kampung Mas Farhan Dia sayang-sayang punya kereta gitu ya teman-teman Punya mobil ya Oke teman-teman mungkin Mas Farhan sampai disini saja ya teman-teman Soalnya Mas Farhan juga Sudah mau balik ini Mau cepat-cepat kerja juga Tapi Alhamdulillah sudah dikasih Kesempatan bersolat Jumat Setiap minggunya Mas Farhan Dan pamit diri Untuk diri Apabila ada kata-kata pendiri Salam Mas Farhan Mohon maaf Besar-besarnya Jangan sampai saling menghujat ya teman-teman Support Dengan like, comment, share, dan subscribe Mas Farhan Pamit diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time teman-teman Alright guys Itulah tadi ya guys Jadi disana itu Orang-orang Malaysia Itu lebih Mengutamakan ya Istilahnya Ibadahnya Daripada Parkir mobil Mewahnya Di tempat yang aman Gitu guys ya Karena disana sudah aman Mau parkir dimana aja Oke-oke aja Karena kenapa Nggak ada tukang parkirnya Yang jagain dan lain sebagainya Guys ya Itu saking amannya Negara Malaysia Dan itulah tadi ya guys Kalau kita lihat Gimana sih Istilahnya Banyak mobil Daripada motornya guys Banyak kereta Daripada motornya Dan itulah kebiasaan Orang-orang Malaysia Yang kata Mas Farhan ini adalah Sangat-sangat kaya Karena kenapa Disana itu Sudah mobilnya mewah-mewah Gitu kan Di parkirnya dimana-mana Gitu Tapi motornya juga Bagus-bagus Disana guys ya Tapi juga ada motor-motor klasiknya So Itulah tadi ya Pengalaman Bersolat Jumat Disana juga Dan kita bisa lihat Lebih banyak mobil Ya guys Disitu Oke Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Ini video sangat-sangat Menarik daripada Mas Farhan Jangan lupa Support terus Mas Farhan Guys Dengan like, share, komen, dan subscribe Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati